Nah itu kira-kira alasan kenapa gue meminang AC Sharp yang 3.4 PK ini Yaitu AC AH7 UCYN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mengklik link video ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dan dilancarkan segala urusannya Sebelum nonton video ini silahkan subscribe dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Arif Afrijal Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke, nah di belakang gue nih sudah ada 2 elektronik nih ya Jadi ada AC sama ada Smart TV Udah tau dong kita ada di segmen apa Yap, kita ada di segmen urban Unboxing dan review barang-barang bermanfaat Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan nyalain loncengnya Supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video-video baru Oke, ikutin terus langsung aja Check it out Oke, setelah sebelumnya kita ada video tentang AC GRI Yaitu tentang alasan membeli GRI Dan yang kedua adalah tentang proses instalasi si AC GRI itu sendiri Nah, kali ini kita juga masih mau ngomongin tentang AC AC apakah itu? Nah, ini dia AC Sharp AH A7 UCYN Nah, apa aja sih alasan gue meminang AC ini? Kita akan jabarin satu-satu Yang pertama ya AC Sharp AH A7 UCYN ini adalah Termasuk salah satu AC sejuta umat Kenapa disebut AC sejuta umat? Karena ini termasuk AC yang paling laku di pasaran ya Jadi setiap browsing-browsing atau searching AC Itu kalau dilihat dari banyaknya pembelian AC ini termasuk yang paling banyak dibeli oleh masyarakat Indonesia Nah, itu alasan pertama Kenapa sih? Kalau AC sejuta umat itu emang kenapa alasannya? Ya, satu Kalau AC sejuta umat biasanya sudah teruji di produk di masyarakat Indonesia Artinya produk ini sudah diterima Jadi kalau produk ini sudah diterima oleh masyarakat Indonesia dengan baik Gak ada salahnya kita ngikutin tren Yang kedua Yang kedua ya Kalau dia AC sejuta umat Pasti spare part-nya tersedia banyak dong Baik itu spare part yang aslinya Bahkan kadang-kadang ada spare part yang OM-nya dan sebagainya Nah, itu Yang ketiga Kenapa kalau misalnya AC sejuta umat itu bisa memudahkan kita Secara umum teknisi sudah mengerti produknya Jadi kalau ada kendala-kendala tentang AC ini Sudah otomatis deh Langsung teknisi-teknisi itu tahu masalahnya di mana dan solusinya apa Nah, itu tiga alasan pertama tuh pastinya Kenapa membeli AC SART AH7 UCN ini Yang keempat Alasannya dia adalah produk dalam negeri Jadi ada dua tipe AC SART Yaitu AH7 UCY sama AH7 UCN Bedanya ada di N huruf belakangnya Nah, kalau yang ada N belakangnya Termasuk yang setengah PK dan 34 PK atau 1 PK Itu adalah produksi dalam negeri alias produk buatan Indonesia Jadi bangga dong buatan Indonesia Kenapa? Kalau produk sebelumnya yang tanpa N Itu adalah produk buatan Cina Meskipun sebagian partnya sudah diproduksi di Indonesia Tapi part-part pentingnya masih diproduksi oleh Cina Nah, kalau yang UCN ini Itu seri yang diproduksi di Indonesia Jadi secara tidak langsung Alasan gue memilih produk ini Ya, bangga produk dalam negeri lah Yang paling tidak ini meningkatkan perputaran roda ekonomi Indonesia Oke, yang kelima Nah, ini baru kita masuk ke sisi teknisnya Dayanya di AC SART AH7 UCN ini Dia memiliki daya yang cukup rendah Alias low watt dan hemat energi Yaitu dayanya di sekitaran 535 watt Teman-teman ketahuin Ini AC yang saya pakai adalah AC 3.4 PK ya AC 3.4 PK Jadi kita akan membahas perbandingan AC 3.4 PK Jadi dia wattnya adalah 535 watt Padahal di brand lain Contohlah kita GRI Untuk AC tipe standarnya Yang 3.4 PK Itu ada di kisaran 590 watt Atau bahkan ada merek-merek lain yang Kisaran wattnya ada di atas 600 Jadi dengan watt 535 watt ini Itu sudah sangat cukup Hemat energi Dalam pemakaian sehari-harinya Oke Nah, kapasitasnya sendiri Kapasitas AC ini Ya, salah satu alasan Kapasitasnya dia sudah sampai dengan 7000 BTUH Alias mampu meng-cover ruangan yang Kamarnya cukup besar Nah, kebetulan kamar kali ini Ini areanya lumayan besar Yaitu 3x7 meter Tingginya hampir sekitar 3-3,5 meter Jadi ruangan ini cukup besar Jadi kenapa kita menggunakan AC yang 3.4 PK Nah, alasan selanjutnya Sharp sendiri tidak mau kalah sama GRI Kalau GRI punya jaminan garansi sampai dengan 10 tahun kompresornya Sharp akhirnya meningkatkan garansinya juga sampai 10 tahun Garansi kompresornya Sehingga ini membuat kenyamanan hati kita dalam meminang AC ini Nah, itu ya Jadi, tidak usah ragu sama jaminan dari produk ini Yang penting disimpan kartu garansinya Nah, fitur-fitur teknisnya bagaimana lagi? Tadi sudah lowat, terus kapasitasnya juga oke Fiturnya, nah ini ada beberapa catatan positif dan negatif Yang mungkin jadi pertimbangan teman-teman Pertama teknologinya dia Indoornya nih, unit indoornya Ini sudah bluefin Ya, jadi sudah ada lapisan coating warna birunya Yang melapisi evaporator di unit indoornya Yang bisa bikin unit indoor kita jadi lebih tahan lama Antikarat dan sebagainya Nah, terus juga fitur-fitur lainnya standar lah ya Dia juga ada turbo cooling Terus juga ada self-diagnosis Sama X-Fan yang juga dia bisa mengeluarkan seluruh sisa-sisa udara Apabila AC ini dimatikan Sayangnya, sayangnya nih teman-teman Dia AC-nya masih unit outdoornya itu masih polosan Dia belum teknologi bluefin Apalagi teknologi goldfin Jadi masih polosan silver Ya, pelapisnya masih pelapis standar lah Nah, ini yang mengkhawatirkan ya Apalagi kalau unit outdoor kita ditaruh Di lokasi yang terkena hujan, panas secara langsung ya Ini berpotensi lebih cepat terkena resiko korosi dan sebagainya ya Yang terakhir ada pertimbangan tentang harga Nah, untuk kelas AC 3.4 PK AC ini memang tergolong yang lebih murah atau lumayan murah ya Harganya cuma dibanderol 2,8 juta Sekali lagi, harga ini disclaimer ya Tergantung kalian belinya di toko offline atau online mana Nah, itu kira-kira alasan kenapa gue meminang AC Sharp yang 3.4 PK ini Yaitu AC AH7 UCYN Sekali lagi, disclaimer Ini cuma alasan gue kenapa meminang Bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman Bisa juga teman-teman punya alasan yang sesuai dengan kebutuhannya Terima kasih telah menonton Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih telah menonton Silahkan klik video selanjutnya ya Dan jangan lupa subscribe channel kita Wassalamualaikum Dadah